Itu yang bisa digunakan untuk membuka akses tadi, untuk kemudian bisa memanggil, melihat, dan berinteraksi dengan Adam atau dengan entitas gaib. Jadi, enggak langsung begini, langsung bisa berinteraksi, enggak. Ya, kalau yang disebut tadi yang sedang viral itu, bisa jadi itu loh, aku tidak, ya jujur, aku tuh sangat bertolak belakang. Ada di sini ya, ada sosok energi yang kita sebut dengan Khodam, itu lagi berdiri di sini, di samping Mas Virgun. Dan ini memang milik dari Mas Virgunnya sendiri. Jadi, ini yang akan saya visualisasikan. Fenomena membaca Khodam gaib secara online lewat sosial media sedang viral. Banyak orang yang mengaku memiliki kemampuan untuk melihat Khodam seseorang hanya dengan cara sangat mudah, lewat sosmed. Anehnya, interaksi pun nama terbatas antara pembaca Khodam dan yang dibacakan Khodamnya. Padahal, bagi seorang ahli spiritual, membaca pendamping gaib membutuhkan proses yang tidak sebentar. Dengan obor hampe alias sesaji yang tidak sederhana. Lalu, bagaimana reaksi kisah ungerasa melihat fenomena ini? Benarkah membaca Khodam butuh media serta tak segampang ngomong? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil ya di sekitar Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil ya di sekitar Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil ya di sekitar Anda. Koma Arliani ada kodam, kodamnya berorong. Dia akan hadir menggunakan kris ketika ada hal yang mengancam tubuh kamu. Amanda Sulawesi, Harimau Putih, Amanda. Viral pembacaan kodam secara online memang sedang terjadi di sosial media. Ada yang menyebut sekedar lucu-lucuan, tapi tidak sedikit yang mempercayainya. Bagi seorang praktisi spiritual, semua yang ditampilkan di sosmed tidak lebih dari hiburan. Jadi, membaca kodam jarak jauh secara online juga bagian dari entertain semata. Sebab ada sifat kodam yang sulit ditebak, sehingga untuk melihatnya pun tidak mudah. Apalagi melihat secara instan, lewat sosmed yang belum tentu bandar. Niki, kan sekarang lagi rame banget Niki tentang kodam-kodam ya. Kan di setiap handphone kayaknya semua orang bisa nonton kodam kita. Niki, aku mau tanya, sebagai alis virtual. Dalam waktu yang singkat ya, hitungan detik, dia bisa langsung tahu. Mengancam tubuh ya kan. Apa emang kodam itu seperti ini, Niki? Seperti apa sih sebenarnya, Niki, kodam itu? Kodam itu aslinya enggak gampang dilihat. Karena dia menutup dirinya, merahasiakan dirinya, enggak gampang ditebak orang. Jadi, apabila ada orang yang dengan mudahnya melihat kodam, itu menembus kodam. Itu saya kurang yakin ya, agak patut dipertanyakan. Apalagi ini kan di platform sosial media. Dia jadi ini ada arahnya. Ya, kita anggap aja hiburan lah untuk senang-senang hati gitu ya. Kodam, dalam pengertian ini, kodim atau artinya pembantu, artinya penjaga. Ini berasal dari kata bahasa Arab, kodam. Kalau di Nusantara, menurut keterangan, jadi saya disini membawa kitab ya, sebagai literatur. Ini babon yang kita perembon. Disini disebutnya, ya, disebutnya pedanyangan atau perewangan. Atau priperayangan, gitu ya. Jadi bukan kodam disebutnya. Bagi para praktisi supranatural, memanggil kodam barangkali memang sudah biasa. Tapi tetap saja, tidak semudah mengucapkannya. Sebab, butuh persiapan, perlengkapan, serta media yang tepat. Ada aturan main yang tidak sembarangan. Bisa menembus alam gaib untuk berinteraksi dengan kodam pendamping. Terlebih lagi, karakter kodam juga sangat tertutup. Tidak mudah menampakkan diri karena ada yang mereka jaga. Agar tidak secara sambarangan mewujud di depan manusia. Fungsi kodam cuma ada dua, ya. Penjaga atau pembantu. Membantu, mendukung apapun yang kita lakukan. Ya, kodam itu kelemahannya, ya. Kalau kodam yang dari bangsa entitas gaib, jin, apabila dia sudah terlihat, dia itu pantangan. Kenapa? Karena gampang dikerjain, gampang diambil. Jadi dia tidak akan mau menampakkan dengan begitu mudahnya. Ada aturannya, ada aturannya, ya. Jadi kalau yang ditampakkan di popular sosial media kayak TikTok itu, itu saya anggap entertain saja, ya, hiburan. Kalau bagi kami dalam dunia paranormal, untuk melihat kodam itu perlu bahan-bahan seperti ini, nih. Nah, ini ya. Kita masih mungkin tutorial cara melihat kodam yang sebenarnya. Ini namanya buhur. Buhur. Karena ada jelas keterangannya di kitab standar tadi yang saya bilang ini. Ini kitab ini namanya, ya. Jawahidullah Ma'a, artinya, permata yang ada di dalam lautan. Apa maksudnya? Yang di dalam lautan ini susah dijangkau, susah diambil, susah dicari. Jadi maksudnya ini ilmu rahasia. Fi istihdori. Bagaimana cara menghadirkan mulukul jinni fi lwakti wa sa'a. Raja-Raja Jin di setiap waktu dan di setiap saat. Itu Raja-Raja Jin yang dihadirkan. Ataupun entitas gaib. Itu perlu sarana seperti ini. Ya, ini namanya buhur. Ya. Dalamnya. Nah, ini kita buka, ya. Dalam tradisi spiritual, ada cara-cara atau tahapan-tahapan untuk bisa berkomunikasi dengan kodam. Seorang praktisi yang sesungguhnya juga memiliki pedoman selain kitab yang menjadi landasan untuk berinteraksi dengan segala yang tak terlihat. Untuk melihat sosok kodam yang ada pada seseorang juga dibutuhkan sarana dan media tertentu yang tidak sembarang orang memilikinya. Nah, media inilah yang akan menjadi akses untuk terbukanya komunikasi dengan kodam. Kodam 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 Kodam. Ini cincin seperti ini ada rahasia. Jadi enggak sembarangan kalau misalkan kodam itu. Bahkan ajaran dari Jawa sendiri yang terkandung dalam babun, yang kita perimbun di sini mensyaratkan harus puasa dulu. Di sini ada rahasia-rahasia cara memanggil perewangan atau melihat pedanyangan di satu tempat. Apa itu pedanyangan? Penguasa-penguasa gaib di wilayah setempat. Di Tanah Jawa, di Sumatera, di seluruh Nusantara itu ada pedanyangannya. Kan di sini juga kitab ini jelaskan. Salah satu cara untuk bisa membuka akses ke mereka, ke kodam-kodam itu adalah di sini tulisannya Jawi. Gitu ya. Apa itu maksudnya Jawi? Jawi itu ini. Kemenyan. Jawi itu kemenyan. Kalau bahasa kita dulu kemenyan Jawa. Itu karena kualitasnya bagus. Dalam kitab ini disebutkan ada tujuh bahan bakar atau tujuh ini, tujuh yang semacam ini. Itu yang bisa digunakan untuk membuka akses tadi. Untuk kemudian bisa memanggil, melihat, dan berinteraksi dengan Adam atau dengan entitas gaib. Jadi, enggak langsung begini, langsung bisa berinteraksi. Enggak. Lalu mengapa Felin menyebut membaca kodam secara online bisa menyesatkan? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Begitulah, membaca kodam memang tidak semudah berkomunikasi dengan bangsa manusia yang berada dalam satu dimensi. Bagi praktisi, seperti kisah ungerasa, berinteraksi dengan kodam dan segala rupa mahluk gaib bukan sesuatu yang baru. Sehingga, bisa mengetahui bahwa sesosok kodam memiliki karakter yang tidak bisa ditebak. Ada sifat tertutup selain berada di balik tabir rahasia yang sulit ditembus akar. Sifat kodam yang perlu kita ketahui adalah tersembunyi. Rahasia dan tidak suka berinteraksi dengan orang yang belum dia kenal dengan baik. Ataupun kalau dia berjumpa dengan orang seperti kami-kami ini, dia malah tambah merahasiakan dirinya untuk tidak terlihat. Karena ada unsur takutnya. Takut dibantai. gitu ya. Jadi, gak gampang. Maksudnya, kalau ada orang yang kemudian melihat dengan secepat itu adalah mustahil. Fenomena membaca kodam secara online di sosial media juga dikecam Felin Ratu Ayu. Sebagai spiritualis, Felin mengingatkan untuk berhati-hati. Karena membaca kodam secara instan, bisa menyesatkan. kodam. Kodam ini adalah yang diyakini bahwa beliau ini adalah berbentuk makhluk ya. Makhluk pendamping kita ya. Kalau aku pribadi, karena balik lagi, orang itu kan pendapatnya beda-beda. Sah-sah aja sih. Cuma kalau aku sih boleh kasih saran. Jangan sampai kita menyesatkan ya. Hati-hati dan waspada mengenai kodam. Ya. Kalau yang disebut tadi yang sedang viral itu, bisa jadi itu loh. Aku tidak, ya jujur, aku tuh sangat bertolak belakang. Karena aku selalu, dalam segala hal, aku berpatokannya kepada Al-Quran Nur Karim. Bahwasannya semua sudah ada. Semua ilmu itu adanya dalam Al-Quran. Bisa jadi orang ini kurang membaca atau kurang ikrot. Felin juga menyoroti. Kesalahan dalam mendefinisikan kodam. Apalagi ada yang menyebut bahwa seseorang didampingi kodam rawarontek. Padahal rawarontek bukan jenis dan nama kodam. Melainkan ilmu kesaktian yang proses memilikinya sangat tidak mudah. Semua. Nah kalau rawarontek itu kan bukan kodam, itu ilmu. Rawarontek itu ilmu. Jadi kodam itu hanya berbentuk macan, ular, terus ada yang bilang katanya ratu, ada yang bilang walilah segala macam. Jangan salah susat kalian nanti. Sesungguhnya itu tadi. Segala sesuatu boleh kita mencari rezeki, boleh kita mencari uang, tapi tolonglah. Jangan sampai menyesatkan manusia. Ingat, ketika kamu mencari rezeki dengan cara menyesatkan manusia, niscaya. Hukumannya dunia akhirat ya. Membaca kodam memang sedang viral. Banyak yang tidak percaya, tapi jauh lebih banyak lagi yang mempercayainya. Tapi benarkah? Kodam juga bisa dilukis. Lalu, seperti apa lukisan kodam pendamping Virgon? Saat tertangkap karena kasus narkoba. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjauh dari fenomena membaca kodam secara online. Mari melihat kemampuan Bang Cecep melukis kodam pendamping seseorang. Lewat ketajaman mata batinnya, yang kali ini dilihat adalah kodam yang mengawal Virgon saat tertangkap karena kasus narkoba. Dan, setelah mendeteksi secara batin, Bang Cecep memvisualisasikannya lewat goresan warna. Nah, pemirsa ganjil, jadi saya lihat ada di sini ya, ada sosok energi yang kita sebut dengan kodam, itu lagi berdiri di sini, di samping mas Virgon. Dan ini memang milik dari mas Virgon-nya sendiri. Jadi ini yang akan saya visualisasikan. Setelah lewat proses yang tidak terlalu lama, lukisan Bang Cecep selesai. Tidak pernah terbayangkan, kodam pendamping Virgon saat ditangkap polisi. Ternyata, seorang bocah perempuan. Dengan wajah sedih, gadis ini memegang cermin retak yang bagi Bang Cecep penuh dengan makna doka. Secara simbol, cermin bisa dimaknai dengan banyak tafsir. Tapi cermin retak, sudah pasti. Memberi sasmita, ada rasa yang sedang terluka. Nah pemirsa Ganjil Mestri, jadi ini saya sudah gambarkan ya, memvisualkan kodam dari Mas Virgon yang saya lihat tadi. Jadi bentuknya itu seperti anak-anak ya, dan dia memakai lingkaran, seperti lingkaran emas yang melayang di kepalanya. Dan ini di dalam kategori kodam malaikat. Tetapi saya penasaran ya, dengan yang dibawa itu sebuah cermin yang ada batu permata warna biru di atasnya, dan cermin ini mengalami keretakan. Jadi kan filosofi dari cermin itu adalah kita ya, manusia itu harus bisa melihat segala sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, yang bisa disesuaikan atau diadaptasikan ke dalam kehidupan kita. Tetapi disini cerminnya retak, dan juga wajah dari gadis ini seperti sedih sekali ya. Jadi ini menggambarkan bahwa ini saat ini Bang Virgon itu sebetulnya berada pada posisi yang dia tidak sukai. Tetapi dia memaksakan untuk selalu berada dalam posisi tersebut, karena kita lihat ya, dia seperti anak kecil perempuan yang membutuhkan bimbingan sebetulnya. Karena memang sudah seperti ini, yang saya sarankan untuk pemilik hodam, itu lebih baik kita kembali menjadi diri kita sendiri. Meskipun banyak sekali orang-orang yang mempengaruhi kita, atau orang-orang yang, apa ya bilangnya, mencoba untuk mengatur hidup kita, sebaiknya kita menjadi diri kita sendiri lagi. Selain ada sesosok bocau perempuan membawa cermin, Bang Cecep juga secara intuitif menggoreskan warna biru pada latar belakang. Bukan tanpa makna warna itu muncul secara spontan, karena ada sifat kepemimpinan dalam diri Virgon yang dominan. Kenapa saya gambarkan latar biru? Ini menunjukkan sebuah aura ya. Aura biru ini adalah aura kepemimpinan. Aura kepemimpinan ini sebetulnya lebih sifatnya itu, dominannya itu, dia itu tidak bisa diatur orang lain. Jadi dia itu memang bersifat seperti pemimpin, dan memang benar-benar tidak bisa diatur orang lain. Kalau misalkan dia diatur orang lain, ini akan berontak. Ini aura ini, gambar dari aura warna biru. Dan perlu diketahui, bentuk dari hodam ini merupakan perwujudan dari doa ibunya sendiri. Dari doa ibunya sendiri yang menginginkan kelembutan hati dari anaknya, Mas Virgun, yang dimana ini melambangkan sosok anak perempuan, dimana anak perempuan ini melambangkan sesuatu yang sifatnya itu lebih penyayang, dan juga perhatian, seperti itu, kemudian dia membawa cermin, yang harusnya cermin ini tidak retak. Kemampuan membaca hodam dalam seketika, tentu saja, pantas dicurigai sebagai sesuatu yang tidak akurat. Sebab, butuh kontemplasi panjang, serta ritual-ritual tertentu, untuk bisa melihat sesosok hodam. Jadi, bagi para praktisi spiritual, fenomena membaca hodam lewat sosial media, tidak lebih dari hiburan semata. Sampai jumpa, pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil, setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat, pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa, subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil, di sekitar Anda. Sampai jumpa,